Intro Welcome back to my video And for you guys your first time visit my channel Don't forget to subscribe Video kali ini aku akan membuat honest review Karena aku beberapa waktu lalu nginep di spot on Scargess House Jember Nah ini untuk penampakan depannya kayak gini guys Karena tempat yang akan kita tinggalin bukan disini guys Melainkan di belakang dari rumah si pemilik Nah ini untuk penampakan depannya kayak gini nih Kalian gak akan menemukan tulisan Scargess House ya kemarin aja aku bingung guys Pokoknya kalau ada tulisan spot on Dengan pagar warna ijo kayak gini berarti udah bener Langsung aja yuk kita menuju ke kamar Dengan melewati gang sempit kayak gini nih guys Jadi motor itu gak bisa lewat guys Motornya harus dititipin di rumah si pemilik tadi Itu tempatnya di pinggir jalan Dan maksudnya gak terlalu jauh kok Kita langsung aja ya gangnya sempit kayak gini nih Nah sebentar lagi Kita akan sampai ke rumah Yang akan dibuat untuk tempat penyinapan Kayaknya sih ini awalnya kos-kosan sih guys Terus diganti dengan spot on kayak gini Jadi dalamnya itu konsepnya masih konsep kos-kosan Ya sesuai lah ya dengan harganya Yuk langsung aja kita masuk guys Dan ini adalah ruang tamu yang bisa digunakan Bareng-bareng ya untuk makan Untuk mobil dan lain sebagainya Tapi untuk rokok kalian tetap harus di luar ya guys Karena ini no smoking area Aduh agak sulit ya emang Langsung aja kita masuk ke kamarnya Ini aku dapet kamar nomor 1 Tepatnya di depan Dan kondisi kasurnya kayak gini sih guys Dia masih pake ranjang gitu ya istilahnya Spraynya juga bersih dan dilengkapi dengan 2 bantal Tapi gak ada guling ya guys Nah ini dia untuk kondisi dindingnya Sebetulnya penginapan ini gak cocok banget Untuk kaum extrovert seperti aku guys Karena kita apa-apa sulit gitu loh guys Kita harus misalnya mau ngeluarin motor Harus ke rumah ibu yang punya rumahnya dulu Terus kuncinya jam 9 udah dikunci gitu Pokoknya susah deh Karena tujuanku keluar kota itu Kalau malem kan biasanya nongkrong ya guys Atau ketemu temen-temen Nah itu gak bisa Pokoknya jam 9 itu udah dikunci Tapi kalau misalnya kalian kaum introvert Atau hanya untuk sekadar tidur Mungkin oke lah ya tempat ini Karena memang gak bisa kemana-mana Kalau udah malem Naik coaching online pun Ya kali kita buang uang lagi ya kan Padahal kita udah bawa kendaraan sendiri Ya jadi begini guys Kondisi kamar yang kemarin aku pakai Untuk fasilitas kamarnya sih Ada kipas angin Kemudian ada colokan Ada lemari Ada gantungan untuk baju Dan ada satu meja juga Jadi lumayan lah dengan harga Kemarin aku dapat harga 47 ribu Menggunakan aplikasi Burung biru itu guys Ini dia wujud lemarinya guys Kayak gini ada dua Pintu gitu loh guys Dan gak terlalu tinggi Jadi cukup lah untuk Menyimpan barang-barang kita Selama di luar kota Dan juga dilengkapi dengan Satu buah kaca Disini untuk kita bersolek guys Asik Jadi kalau mau kemana-mana kan Kaca itu penting banget ya guys Mohon maaf guys Ini gantungan-gantunganku Agak berantakannya Gak apa-apa lah ya Untuk ukuran jember yang agak panas Kipas angin kecil kayak gini Dan posisinya ada di atas Itu kurang worth it sih guys Jadi masih agak kerasa jerah Cuman kalau misalnya kalian Gak terlalu suka angin Ini masih cocok sih Kipas angin kecil kayak gini Ada satu buah colokan Dengan dilengkapi juga dengan T Yang bisa digunakan Untuk ngecas handphone Dan juga laptop Pokoknya guys Tempat ini cocok buat kalian Yang hanya butuh A place for sleep Not for no krong Dan lain sebagainya Karena emang agak susah sih Kalau misalnya kita mau jalan-jalan Penginapan ini tersedia Lima kamar guys Dan ada satu dapur Serta tiga kamar mandi Oke kita langsung aja lihat Yuk ke belakang Kondisi kamar mandinya kayak apa Kemudian Kondisi rumahnya seperti apa Mirip banget kos-kosan kan Ya iyalah emang Karena dulunya itu kos-kosan guys Oke ini dia untuk Kondisi kamar mandinya guys Satu kamar mandi itu lebar banget Dan yang dua Itu sempit banget guys Tapi gapapalah ya Untuk harga segitu Worth it banget Dan kebersihannya juga Lumayan bersih sih Karena ibunya rajin membersihkan guys Gimana tempat ini Bisa dipertimbangkan gak? Itu semua kembali Ke kebutuhan kalian masing-masing ya Dan juga budget pastinya Hehehe Thank you banget buat teman-teman Yang udah nonton Jangan lupa like, subscribe Dan juga komen Sampai jumpa di perjalanan berikutnya Bye bye Sampai jumpa di perjalanan berikutnya Sampai jumpa di perjalanan berikutnya